Selamat datang dan ucapkan kepada seluruh orang tua, siswa-siswi kami, dan juga kepada seluruh siswa, siswa ke-17, ke-18, 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 ke-18. Selamat datang dan ucapkan kepada seluruh orang tua, siswa-siswi kami, dan juga kepada seluruh siswa. Selamat datang dan ucapkan kepada seluruh orang tua, siswa-siswi kami, dan juga kepada seluruh siswa. Dalam seluruh kegiatan class meeting itu ada kegembiraan, ada kegembiraan, ada kebersamaan, ada bersaudaraan, ada sorak-sorai di situ. Ada ekspresi jiwa lewat seluruh kegiatan itu, baik olahraga, seni, dan seluruh kegiatan. Di dalamnya juga ada strategi untuk mencapai suatu tujuan, ada daya jual. Lebih lagi, ada persiapan, ada persiapan, kerjasama, ada perjuangan, hingga dapat mencapai hasil seperti yang telah kita lihat. Ternyata anak-anak kami sungguh luar biasa. Kita melihat banyak potensi yang ada di dalam diri anak kami. Dan itu dapat diekspresikan dengan baik lewat seluruh kegiatan kita. Bapak kita Santo Franciscus mengatakan, seorang saudara adalah rahmat. Sekalipun di dalamnya, ada suatu perjuangan, mungkin kita pernah saling melukai seperti bambu yang berdekatan, bergesekan. Tetapi di dalamnya proses kematangan dari cinta kasih. Terima kasih untuk Ibu Dewi Sawitri yang telah melayani putra-putri. Anak Tuhan di tempat ini, di yayasan ini, kami banyak melihat keteladanan baik sebagai seorang ibu, sebagai seorang guru, pendidik, dan sebagai seorang teman, sebagai seorang saudara, yang bagi kami adalah seorang ibu yang selalu setia mendampingi kami. Selamat jalan dan mohon maaf Ibu Dewi. Saya tadi malam menanya kepada Ibu Dewi, bersediakah mengucapkan sepatah dua kata? Mohon maaf suster, nanti hujan duluan turun daripada kata-kata, jadi biarlah suster yang menyampaikan. Dan kami pesankan kepada Ibu Dewi, idolanya adalah Santa Elizabeth dari Hongaria. Seorang janda yang setia di dalam hidupnya, mengasuh orang tua, mendampingi putra-putri, dan itu yang dinasihatkan Ibu Dewi kepada kami kemarin. Terima kasih atas keteladanan dan nasihat baik kepada kami. Terima kasih. Terima kasih. Air mata, baik silahkan Ibu, pamit sama orang tua kita. Terima kasih. Bapak-Ibu Guru, baik orang tua, murid, wali, orang tua maupun wali murid, yang saya hormati. Juga anak-anakku sekalian yang saya kasihi dan saya cintai semuanya. Terima kasih semua untuk pada saat pagi hari ini kita bersyukur atas rahmat Tuhan, atas amugerahnya kita masih berkumpul di tempat ini. Dan selama ini saya juga mengucapkan banyak terima kasih bisa bertemu dengan orang tua, bisa bekerja sama dengan orang tua, yang luar biasa, dengan anak-anak yang luar biasa, saya bisa melayani bersama-sama dan bisa bersama-sama selama beberapa waktu. Saya bersyukur di tempat ini saya bisa bersama-sama berkembang melayani Tuhan dan bersama-sama dengan anak-anak sekalian. Saya juga minta maaf apabila di dalam saya menjalankan tugas saya di tempat ini, mungkin ada kesalahan saya, mungkin ada kekurangan saya. Saya mohon maaf yang sebesar bisanya, utama untuk mungkin untuk orang tua, murid, mungkin juga untuk anak-anak sekalian, saya minta maaf. Saya juga berpesan untuk anak-anak. Saya berpesan untuk kalian semua, tetaplah maju, tetaplah giat belajar, jangan menunda waktu, tetap setia, tetap takut akan Tuhan. Terima kasih. Dan semoga keadaan. Selamat pagi semua, Pransistus. Pak Jepene. Pak Jepene. Terima kasih. Semoga puntu-lla dan anak yang baik ini juga dihidupi oleh anak-anak kami yang lain. Dan terima kasih kepada orang tua yang sungguh membidik anak-anak ini dan mendamping mereka dan ibn. Selamat tinggal Selamat tinggal